Halo, ketemu lagi bareng saya, Donal. Bosen kali ya? Ya, nggak apa-apa dah. Sekarang saya mau review nih, unboxing dan review speaker. Speaker, disini sih speknya speaker gaming. Tapi saya sih pakenya buat speaker multimedia, buat denger musik juga. Kenapa saya beli speaker ini? Ya, karena saya belum ada speaker buat laptop saya. Nanti setelah ini unboxing, saya akan review ya. Bagaimana bunyinya. Tapi sekarang kita unboxing dulu aja. Nanti ada video yang nyambung ke sini. Ini saya beli dari Shopee, free ongkir. Speakernya adalah speaker merek robot. Robot tipenya RS200. Kita buka aja ya. Kita buka dulu deh. Ini saya belinya di official store-nya robot. Boleh juga sih robot merek-merek Cina gitu. Tapi ya dia ori gitu. Dia murah. Tapi bukan KW. Bukan kayak JBLKW gitu-gitu. Ini bener-bener dia punya merek sendiri. Aduh, bisa banget. Oh, dapet. Dapet. Eh, bukan dapet. Dikasih bubble wrap juga nih. Mantap juga nih. Kita buka ya. Anak saya ketawa dia tuh. Baku wrap-nya. Keren nih. Beli di official store-nya robot. Nanti saya kasih link pembeliannya ya. Born for winner. Wah, lahir untuk menjadi pemenang. Eh, sorry. Lahir untuk pemenang. Untuk pemenang. Untuk saya maksudnya. Biasa depannya nih. Depannya. Nah, tadi. Born for winner atasnya. Terus belakangnya juga sama nih. Samping. Gue nekamu dukungnya. Belum. Terus ini apa nih? Modelnya. Nih ada model ya. Modelnya. Lihat nggak? RS200. RS200. Output 6W. Driver unit 2x52. Terus. Ibu salah 70 dB segala macem. Wih, ada nih. Jaminan kualitas nih. Jaminan kualitas. Mantap juga nih. Terus SNI. Kita buka ya. Ini segelnya ada segel tuh. Ada segel. Gimana sih buka nih? Isinya ada. User guide. RS200. Ada speknya juga di sini. Kartu garansi. Bisa ya kartu garansi ya? Kartu garansi. Spekernya nih. Gambarnya ada kelihatan nggak? Contoh gambar luarnya. Kita bandingin ya. Bubble wrap lagi nih. Ada bubble wrapnya lagi. Saya buka nih. Ini ada volume-nya. Karena ini spek aktif ya. Gimana sih? Min plus. Build quality-nya lumayan nih. Ini kayaknya besi sih. Ini plastik. Nah ini kabel USB. Dia powernya nggak pakai colokan lagi. Dia ada USB komputer aja ntar. Ini buat powernya. USB-nya ini buat. Ya biasa ke headphone-nya laptop atau ke handphone juga bisa. Kalau misalnya ke handphone ini kan nggak ada sejayaannya nih. Kalau misalnya ke handphone ini bisa nih ke handphone. Nah ininya cari aja kepala colokan USB. Terus colok listrik bisa juga. Ini yang ini L apa R sih? Ada nggak sih? Left-right-nya. Ya lah kagak ada lagi. Left-right-nya mana ya? Left-right. Tahu lah. Sudah lah itu asumsinya itu left lah. Itu right lah apa. Ini satu lagi nih. Ini kan tadi yang aktifnya ya. Volume-nya. Dan ini satu lagi. Ya apa? Satu lagi nih. Ini kenapa ada huruf G-nya ya? Maksudnya apa sih G? Nggak tau lah G. Udah pokoknya ada huruf G-nya gitu. Oke. Kayaknya cukup gini aja kali ya. Nggak lihat belakangnya nih. Kayak gini. Terus bawahnya. Oh bawahnya juga ada itu. Ada dudukannya tuh. Jadi biar nggak geser-geser gitu ya. Mantap gitu. Oke lah. Cukup. Nanti. Habis ini saya review ya. Saya pasangkan ke laptop saya. Nanti kita denger suaranya. Oke. Ini saya lagi nyalain speakernya. Lagi nyalain speakernya nih. Make. Laptop saya ya. Ini bunyinya. Seperti ini. Lumayan juga nih. Jadi. Saya bikin volume. Volume speaker. 50%. Itu kelihatan kan? 50%. Terus. Volume di laptop juga 50%. Volume playernya. Winamp itu juga 50%. Kita denger dulu ya. Disini ya. Bunyinya ya. Lumayan juga sih. Basanya kerasa. Oke. 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 Cukup ya. Oke. Cukup siang dari saya Satu pesan dari saya Ini speaker ya Rekam andet lah Buat di rumah Buat di kamar Dengar musik di laptop Lumayan banget Lumayan banget Oke Sampai ketemu lagi Dadah Dadah